Intro Jadi pikiran kita adalah apa? Yata kaman ipatinang Selalu jatuh Selalu pergi kepada Hal-hal yang membuat dia senang Hal-hal yang menyenangkan Kama Nah kamanis ini tidak hanya sekedar menyenangkan Tetapi kesenangan-kesenangan indera Batin kita itu Batin manusia itu Atau batin malu ini selalu apa? Selalu jatuh kepada Kesenangan-kesenangan indera Dan kita tahu bahwa Kesenangan-kesenangan indera ini Pada akhirnya juga membawa kepada Berbagai Tindakan yang sebenarnya berukikan Tindakan yang berlawan dengan Moralitas Nah sehingga sebenarnya Mempraktekan zila Ya sebagai burma tangga Ya seumpamanya ada lima zila Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong Tidak mabuk-mabukan Nah itu semua adalah Pertujuan untuk Melenyapkan Kemelekatan Terhadap hal-hal Yang tidak baik Baik perbuatan jasmani Maupun perbuatan ucapan Dan bahkan ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Mempraktekan Seperti atas zila Delapan zila Dimana lima zila Yang tadinya Kamesu Kemudian diganti Brahmacari Yaitu mempraktekan Kehidupan Brahmacari Atau dengan kata lain Menghindari Kehidupan Yaitu Brahmacari Dan kemudian Yang juga ditambah Dengan tidak makan Setelah tengah hari Tidak Menggunakan Bewangian Atau alat-alat kosmetik Yang untuk memperindah diri Tidak menggunakan Ya tidak Tidak juga Dancing Singing Dan sebagainya Itu semua tujuannya apa? Juga sama Tujuannya adalah Untuk melepaskan Kemelekatan Jadi bukan sekedar ritual Oh saya memperhatikan Delapan zila Memperhatikan Yaitu atasilah Saya tidak makan Setelah tengah hari Seperti seakan-akan Itu ritual Padahal tidak Yang dimaksud adalah Ketika misalnya Memperhatikan Untuk tidak makan Setelah tengah hari Itu agar Batin kita itu Menjadi apa? Lebih simpel Lebih sederhana Menjadi lebih puas Agar batin kita itu Tidak dikuasai Oleh tanha Oleh nafsu keinginan Oleh kemelekatan Yang berkaitan Dengan makanan Karena sebenarnya Sebenarnya Ya kalau kita Boleh bicara Makan dua kali Itu sudah cukup Makan pagi dan siang Itu sudah cukup Sebenarnya Untuk tubuh kita Tetapi kemudian Karena nafsu keinginan kita Karena kemelekatan kita Maka kita Walaupun sudah cukup Kita masih makan lagi Nah itulah Kenapa Sang Buddha Ketika berbicara Tentang makanan Dia belum mengatakan Sabe Sata Ahara Titika Bahwa semua makhluk Bertahan Karena makanan Yang salah satunya Adalah Kabalingkara Makanan yang kita Makan sehari-hari Yang kita konsumsi Sehari-hari Makanan fisik Nasi Sayur Dan sebagainya Sang Buddha Mengatakan bahwa Itu Disebabkan Oleh tanha Oleh nafsu keinginan Ya kalau kita Mau Melihat lagi Kedalam Batin kita Mengapa kita makan Ya kebanyakan Makan karena Nafsu keinginan Dan itulah Kenapa Sang Buddha Mengajarkan Yaitu Atas sila Praktek Untuk tidak makan Setelah tengah hari Untuk apa Supaya Sedikit demi sedikit Nafsu keinginan Kemelekatan Itu lenyap Kenapa Sang Buddha Mengajarkan kita Untuk merenungkan Dengan bijaksana Mengapa kita Menyantap makanan Ada perenungannya Makan bukan Untuk kesenangan Bukan untuk Pemabukan Bukan untuk Berindah diri Mempercantik diri Sekedar untuk Mempertahankan tubuh Mengapa demikian Supaya Makan Itu hanya Sekedar untuk Kebutuhan tubuh Bukan makan Karena Tanha Bukan makan Karena kemerkatan Itu tentu Adalah latihan Tentu kita Tidak bisa Serta-merta Melenyapkan Semuanya Tidak Semua adalah Bertahap Karena yang Betul-betul bisa Melenyapkan Tanha Upadana Secara total Yang sudah berhasil Adalah arah Tapi paling tidak Kita berusaha Sedikit demi sedikit Mempraktekkan Atas sila Delapan sila Untuk tidak Makan setelah Tengah hari Tujuannya Bukan sekedar Itu Upacara Apalagi Hanya sekedar Untuk mengatakan Oh sehari ini Seu pusata Tidak Tidak Demikian Tetapi Adalah bagaimana Supaya Napsu Keinginan Kemelekatan Sedikit demi Sikit Berkurang Berkaitan Dengan Makanan Termasuk Mengapa Tidak Menggunakan Alat-alat Kosmetik Juga sama Tujuannya Adalah Untuk Ya Melepasan Kemelekatan Terhadap Itu semua Dan termasuk Tidak Menonton Tidak Tidak Dancing Tidak Singing Tidak Bernyanyi Tidak Menari Yaitu Tujuannya Sebenarnya Sama Untuk Melepaskan Sedikit Sedikit Demi sedikit Kemelekatan Ya tentu Itu semua Latihan Yang itu Adalah Bertahap Tidak Kemudian Serta Mata Bisa Dilakukan Semua Tetapi Intinya Dhamma Yang dilajarkan Sang Buddha Berdana Silla Pratek Silla Itu juga Tujuannya Sama Adalah Untuk Melepaskan Kemelekatan Dan Inilah Kenapa Maka Silla Pun Juga Karena Bagian Dhamma Mempunyai Satu Rasa Itu Rasa Pembebasan Orang Yang Pratek Silla Juga Merasakan Pembebasan Orang Yang Pratek Berdana Juga Merasakan Pembebasan Nah Suatu Kali Ketika Berbicara Tentang Yaitu Makan Nah Ini Makan Karena Makan Juga Sesuatu Yang Setiap Berkita Konsumsi Dimana Disitu Banyak Kotoran Batin Yang Muncul Banyak Tanah Upadana Yang Muncul Nah Suatu Kali Sang Buddha Mengajarkan Pada Para Banti Jadi Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Pada Awal-awal Sangga Atau Para Biku Dibentuk Oleh Sang Buddha Ini Para Bikunya Ini Juga Masih Serampangan Artinya Serampangan Dalam Artian Mereka Berpindah Pata Itu Tidak Hanya Di Pagi Hari Bahkan Sore Hari Malam Hari Mereka Berpindah Pata Belum Ada Aturan Untuk Makan Tidak Boleh Makan Setelah Tengah Hari Tetapi Kemudian Sang Buddha Mengatakan Makanlah Sehari Sekali Atau Paling Tidak Makan Sebelum Tengah Hari Tidak Diperkenankan Untuk Berpindah Makan Malam Hari Pada Awalnya Bikunya Tentu Yang Mereka Yang Masih Putu Zana Mereka Merasa Sayang Kenapa Ini Hanya Sekedar Makan Saco Kok Sang Buddha Kok Memberikan Peraturan Tidak Boleh Makan Setelah Tengah Hari Awalnya Mereka Merasa Tidak Tidak Nyaman Karena Terbiasa Untuk Makan Sore Hari Malam Hari Makan Bebas Makan Tidak Nyaman Awalnya Tetapi Setelah Sekian Lama Mereka Memperhatikan Demikian Yang Diajarkan Sang Buddha Tidak Makan Setelah Tengah Hari Mereka Datang Bara Sang Buddha Yang Intinya Bagaimana Demi Manfaat Demi Kebahagiaan Demi Kesejahteraan Mereka Para Banti Para Siswa Sang Buddha Mengajarkan Mereka Menetapkan Peraturan Untuk Tidak Makan Setelah Tengah Hari Dan Mereka Merasakan Manfaatnya Manfaatnya Tidak Hanya Sekedar Berkaitan Dengan Dengan Fisik Fisiknya Menjadi Lebih Sehat Tetapi Juga Berkaitan Dengan Batin Berkaitan Dengan Pikiran Yang Mana Dalam Kutbah lain Pun Juga Dikatakan Bahwa Ada Koturan Koturan Batin Yang Harus Dilenyapkan Dengan Cara Menggunakan Menggunakan Apa Menggunakan Empat Kebutuhan Pokok Secara Bijaksana Yang Salah Satunya Menggunakan Makanan Menggunakan Makanan Secara Bijaksana Yaitu Dengan Pernungan Yang Tadi Telah Disampaikan Dan Juga Tidak Makan Setelah Tenghari Itu Membawa Seseorang Untuk Sedikit Demi Sedikit Melenyapkan Koturan Batin Yang Seharusnya Muncul Ketika Seseorang Mengkonsumsi Makanan Menyantap Makanan Sesuka Hati Orang Tersebut Tidak Ada Pengendalian Diri Tidak Ada Pernungan Yang Bijak Maka Koturan Batin Bisa Muncul Sehingga Di sini Praktik Atas Silah Yaitu Tidak Makan Setelah Tengah Hari Tujuannya Satu Melepasan Kemelengatan Dan Juga Tidak Menggunakan Alat-alat Kosmetik Tidak Dancing Tidak Singing Tidak Menggunakan Permainan Musik Dan Sebagainya Itu Juga Satu Tujuannya Supaya Sedikit Dimestikit Terbebas Dari Kemelengatan Yaitu Tujuannya Sehingga Dhamma Berkaitan Gansila Juga Sama Yaitu Untuk Melepaskan Kemelengatan Nah Tentu Selain Dana Silab Bawana Juga Sama Tujuan Dari Meditasi Apakah Meditasi Yang Ketika Dipraktikkan Membawa Kepada Ketenangan Atau Meditasi Yang ketika Dipraktikkan Membawa Kepada Kebijaksanaan Tujuannya Juga Sama Tujuannya Cuman Satu Yaitu Untuk Melenyapkan Kuturan Batin Melenyapkan Kemelengatan Nah Sekarang Umat Buddha Terkadang Terpaku Pada Konsep Konsep Bahwasannya Oh Kalau Praktik Samatha Tujuannya Adalah Untuk Jana Kalau Praktik Vipasana Tujuannya Adalah Untuk Kesucian Konsepnya Demikian Tetapi Sebenarnya Di Kutbah-kutbah Sang Buddha Ini Sang Buddha Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Praktik Samatha Vipasana Tujuannya Satu Tujuannya Adalah Untuk Melenyapkan Koturan Batin Dengan Kata Lain Tujuannya Adalah Untuk Pembebasan Maka Dalam Salah Satu Kutbah Sang Buddha Mengatakan Begini Kalau Seseorang Sedang Mempraktikan Atau Mengembangkan Batinnya Ternyata Dia Tau Ketenangannya Berkembang Samatannya Berkembang Tetapi Kebijaksananya Tidak Berkembang Maka Dia Harus Berusaha Mengembangkan Kebijaksananya Kebijaksanaan Ketenangannya Samatannya Nah Kalau Kemudian Dalam Pengembangan Batin ini Ternyata Ketenangannya Tidak Berkembang Pasarannya Tidak Berkembang Maka Apa Mesti Dilakukan Nah Dikatakan Bahwa Orang Demikian Tidaknya Mengeluarkan Usaha Yang Ekstra Untuk Mengembangkan Keduanya Jadi Dibarkan Seperti Kalau Seseorang Rambutnya Terbakar Apa Yang Dia Lakukan Dengan Segera Memadamkan Api Yang Membakar Rambutnya Atau Ketika Pakaian Dikenakan Ternyata Terbakar Dengan Segera Dia Berusaha Untuk Memadamkan Api Yang Membakar Pakaian Nah Demikian Pula Kalau Misalnya Samata Dan Wipasana Tidak Berkembang Keduanya Harus Dikembangkan Nah Yang Terakhir Penting Saya Mengatakan Bahwa Kalau Samata Dan Wipasana Itu Sudah Berkembang Maka Gunakan Dua Ini Untuk Melenyapkan Kuturan Batin Nah Disini Penting Karena Apa Karena Kita Tahu Bahwa Ternyata Samata Wipasana Tujuannya Sama Batin Yang Tenang Batin Yang Bijaksana Bertujuan Satu Hal Yaitu Untuk Pelenyapan Kuturan Batin Pelenyapan Kuturan Batin Adalah Pembebasan Maka Samata Dan Wipasana Yang Dipraktikan Dengan Baik Mempunyai Satu Rasa Rasanya Ada Rasa Pembebasan Nah Coba Kalau Kita Melihat Misalnya Meditasi Dengan Mengembangkan Samata Ketenangan Ketika Seseorang Mencapai Jana Pertama Kita Melihat Dalam Kutbah Kutbah Sang Buddha Ketika Sesuorang Mencapai Jana Pertama Sebabnya Dia Sedang Melepaskan Kemelekatan Kemelekatan Terhadap Apa Kemelekatan Terhadap Kesenangan Indra Kesenangan Indra Yang Membawa Kepada Munculnya Panca Niwarana Atau Lima Rintangan Batin Maka Dengan Kata Lain Orang Yang Mencapai Jana Adalah Orang Yang Sedang Melepaskan Yaitu Lima Rintangan Batin Napsu Ragavi Kebencian Ngantuk Dan Malas Kegelisakan Dan Kekhawatiran Dan Juga Keragu-raguan Melepaskan Ini Sehingga Orang Yang Mencapai Jana Pertama Mau Tidak Mau Syaratnya Adalah Melenyapkan Lima Rintangan Batin Nah Ternyata Jana Pertama Ini Yang Ini Berguna Merupakan Hasil Dari Meditasi Pun Itu Pun Dilepasan Juga Itu Juga Bisa Menjadi Belengku Kalau Dilekati Menjadi Belengku Dalam hal ini Pembebasan Yang Lebih Tinggi Maka Seseorang Harus Melepaskan Jana Pertama Hanya Dengan Melepaskan Jana Pertama Maka Mencapai Jana Kedua Nah Setidaknya Adalah Faktor Faktor Beberapa Faktor Dari Jana Pertama Harus Dilepaskan Vitaka Wicara Harus Dilepaskan Baru Kemudian Mencapai Jana Kedua Yang Disertai Dengan Piti Sukai Kagata Nah Ternyata Jana Kedua Pun Dilepaskan Juga Untuk Mencapai Jana Yang Lebih Tinggi Kebahagiaannya Lebih Tinggi Pembebasan Yang Lebih Tinggi Tapi Tapi Bukan Pembebasan Ibana Pembebasan Sementara Nah Paling Tidak Adalah Melepaskan Pitik Kegiuran Yang Diperoleh Ketiga Mencapai Jana Satu Dan Dua Baru Mencapai Jana Ketiga Nah Ternyata Untuk Mencapai Jana Yang Lain Yang Lebih Tinggi Jana Ketiga Pun Juga Dilepaskan Setidaknya Adalah Faktor Suka Itu Harus Dilepaskan Baru Mencapai Jana Ketinggi Jana Yaitu Jana Yaitu Rupa Jana Yang Keempat Satu Tan Jana Dan Ternyata Untuk Mencapai Yang Lebih Tinggi Lagi Jana Keempat Juga Harus Dilepaskan Segala Bentuk Yang Bersifatnya Materi Ini Harus Dilepaskan Dengan Kata Lain Rupa Sanya Persepsi Tentang Rupa Persepsi Tentang Materi Harus Dinyapkan Maka Muncullah Pencapaian Arupa Jana Yang Paling Dasar Landasan Ruang Tanpa Batas Ternyata Landasan Ruang Tanpa Batas Ini Juga Menjadi Belenggu Kalau Tidak Hati-hati Maka Harus Dilepaskan Juga Melepasan Landasan Ruang Tanpa Batas Seseorang Mencapai Landasan Kesadaran Tanpa Batas Ini Juga Menjadi Belenggu Harus Dilepaskan Kemudian Mencapai Yang Lebih Tinggi Lagi Akin Cahaya Tanah Landasan Kekosongan Landasan Kekosongan Juga Menjadi Belenggu Harus Dilepaskan Maka Harus Melepaskan Itu Dan Mencapai Yang Tertinggi Neva Sanya Nasanya Tanah Ternyata Ini Pun Juga Bisa Menjadi Belenggu Maka Ini Pun Juga Oleh Mereka Para Yang Mumpuni Dalam Meditasi Pada Zaman Sang Buddha Dilepaskan Juga Untuk Mencapai Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Tinggi Yang Tidak Pernah Dicapai Oleh Para Pertapa Lain Disebut Niruda Samapati Atau Sanya Bidaitan Niruda Itu Harus Melepaskan Nihwasannya Nasanya Tanah Landasan Bukan Persepsi Dan Bukan Tanpa Persepsi Dilepaskan Juga Nah Intinya Disini Adalah Bahkan Pencapaian Ketenangan Pun Juga Para Akhirnya Merupakan Proses Seseorang Untuk Melepaskan Kempelekatan Dari Yang Paling Dasar Sampai Yang Paling Tinggi Pun Juga Harus Dilepaskan Maka Samuda Dalam Kutbah Kutbah Beliau Mengatakan Bahwa Semua Hal Padahanya Harus Dilepaskan Anung Tulang Dari Yang Yang Kecil Sampai Yang Besar Semua Harus Dilepaskan Pada Akhirnya Tidak Ada Satupun Yang Dilekati Karena Kemelekatan Sekecil Apapun Terhadap Sesuatu Bahkan Yang Baik Sekalipun Pada Pada Akhirnya Juga Membawa Kepada Penderitaan Nah Sehingga Dalam Kutbah Samudia Dalam Alagad Pamasuta Beliau Memberikan Sebuah Perumpamaan Kulubamang BKW Damang Desisami Nak Gala Tayet Taran Tayet Saya Mengajarkan Dama Seperti Halnya Rakit Bukan Untuk Dikenggam Tetapi Hanya Sekedar Untuk Menyeberang Dan Dilanjutkan Bahwa Yang Baik Baik Saja Pada Akhirnya Dilepaskan Apalagi Yang Buruk Yang Baik Pun Harus Dilepaskan Tentu Yang Buruk Jelas Harus Dilepaskan Nah Disini Yang Dimaksud Adalah Melepaskan Kemelekatan Nah Sehingga Dalam Prakteknya Yang Diasarkan Sang Buddha Ini Dari Praktek Yang Paling Medasar Sampai Yang Paling Tinggi Berkaitan Dengan Seluruh Dama Beliau Ajaran Beliau Adalah Praktek Melepaskan Melepaskan Kemelekatan Yang Paling Dasar Atau Yang Paling Kasar Sampai Kemelekatan Yang Paling Halus Yang Paling Kasar Tentunya Adalah Kejahatan Hal-hal Yang Tidak Baik Hal-hal Yang Buruk Yang Merugikan Itu Dilepaskan Kemelekatannya Dengan Praktek Apa Praktek Berdana Praktek Silat Tetapi Pada Akhirnya Seseorang Juga Mulai Melepaskan Hal-hal Yang Sebenarnya Baik Sebenarnya Positif Karena Kemelekatan Terhadap Itu pun Juga Menjadi Belenggu Itu Juga Membawa Kepada Pada Akhirnya Tuga Penderitaan Maka Yang Positif Pun Juga Pada Akhirnya Bukan Bukan Positifnya Dilepaskan Atau Ditinggalkan Tetapi Kembelekatan Terhadap Hal Yang Positif Pun Juga Harus Ditinggalkan Sehingga Di Dhamma Sebagai Hal Yang Positif Hal Yang Bermanfaat Itu Dikunakan Dikunakan Tetapi Jangan Dikenggam Praktek Perdana Praktek Silat Praktek Meditasi Samatha Dan Wipasana Semua Dikunakan Semua Dikembangkan Tetapi Di saat Yang Sama Juga Itu Hanya Sebagai Rakit Yang Kalau Rakit Ini pun Juga Dilekati Juga Membawa Kepada Tuga Penderitaan Tetapi Tentu Kita Mengawalnya Dari Yang Paling Kasar Yang Paling Kasar Adalah Melepaskan Yang Buruk Nah Melepaskan Yang Buruk Buruk Tidak Hanya Melepaskan Kemelekatan Terhadap Yang Buruk Keburukannya Pun Juga Harus Dilepaskan Tetapi Berkaitan Dengan Yang Baik Yang Baik Dilakukan Tetapi Kemelekatan Terhadap Yang Baik Baik Ini Juga Pada Akhirnya Harus Dilepaskan Nah Itulah Bahwasannya Ajaran Sang Buddha Keseluruhan Ajaran Sang Buddha Ini Membawa Seseorang Kepada Pembebasan Memiliki Satu Rasa Pembebasan Mengapa Dikatakan Rasa Pembebasan Karena Semua Ajaran Sang Buddha Mengajarkan Kita Untuk Melepas Melepaskan Kemelekatan Dari Yang Paling Dasar Sampai Yang Paling Tinggi Melepaskan Kemelekatan Bahkan Ketika Pratek Samatapun Ini Tujuannya Untuk Melepaskan Kemelekatan Bukan Jana Jana Itu Sebagai Efek Samping Jana Ketenangan Berkembang Di situ Tetapi Tujuannya Adalah Untuk Melenyap Kemelekatan Dan Tentunya Apalagi Adalah Bipasana Kebijaksanaan Kebijaksanaan Dikembangkan Dikembangkan Adalah Untuk Melepaskan Segala Bentuk Kemelekatan Kenapa Kita Mengembangkan Persepsi Anicca Ketidak Kekalan Mengembangkan Persepsi Adinawa Atau Bahaya Atau Duka Mengembangkan Persepsi Anata Ketanpa Dirian Yang Ini Semua Bagian Dari Kebijaksanaan Dipasana Tujuannya Adalah Untuk Melenyapkan Semua Bentuk Kemelekatan Terhadap Apapun Melihat Ketidak Kekalan Supaya Batin Kita Sedikit Demis Dikit Memunculkan The Sense Of Letingo Kita Tidak Melekati Apapun Yang Tidak Kekal Karena Kita Tahu Melekati Yang Tidak Kekal Padahal Tuhan He Sejak Tuhan Semua Ajaran Sang Buddha Untuk Melenyapkan Kemelekatan Yang Menjadi Sebab Tuhan Penderitaan Yang Membawa Kita Kepada Yaitu Belenggu Yang Terus Berkelanjutan Nah jadi itulah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Ketika dikatakan jalan menuju wimuti rasa Jalan menuju rasa pembebasan Tidak lain adalah dhamma itu sendiri Dhamma adalah jalan yang menuju kepada wimuti rasa Rasa pembebasan Tapi ketika tentu diketahui bahwa dhamma yang dipraktekan Tujuannya adalah satu Yaitu melepaskan, melenyapkan kemelegatan Dan hanya dengan melenyapkan kemelegatan Dengan menggunakan rakit dhamma Maka sedikit demi sedikit Koturan batin berkurang, berkurang Dan sedikit demi sedikit Pembebasan juga akan semakin berkembang Dan pada akhirnya suatu saat Harapan kita semua adalah terbebaskan Secara total dari segala bentuk Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!